Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Ada banyak tanda simbol yang kita temukan dalam hidup sehari-hari Antara lain adalah tanda tangan Pasti kita semua tahu tanda tangan Dan kita semua biasanya pernah membuat tanda tangan Ada yang tanda tangannya rapi Tapi ada yang tanda tangannya tidak beraturan Tapi tanda tangan itu mempunyai fungsi Untuk memperkuat Untuk mengesahkan sesuatu Yang sudah disepakati atau sudah disetujui Dengan adanya tanda tangan Suatu kesepakatan menjadi sah Maka tanda tangan itu Bisa berfungsi sebagai tanda bukti Untuk memperkuat sesuatu Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih Hari ini di dalam Injil kita mendengar bahwa Orang banyak yang ada di hadapan Yesus Meminta suatu tanda kepada Yesus Dalam Injil Matius Jelas dituliskan oleh penginjil Bahwa yang meminta tanda itu adalah Ahli Taurat dan orang-orang Farisi Guru berikanlah kami suatu tanda Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Memiliki motivasi Hanya untuk mencobai Yesus Karena itu Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih Yesus seperti yang kita dengarkan dalam Injil tadi Tidak memenuhi permintaan mereka Untuk menunjukkan tanda itu Yesus mengatakan bahwa Ia tidak memberikan suatu tanda Selain tanda Nabi Yunus Sebagaimana Yunus Yang kehadirannya mewartakan pertobatan Dan orang-orang Niniwe Mendengarkan warta pertobatan dari Nabi Yunus Mereka berpuasa selama 40 hari Sehingga apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan Oleh Allah untuk menghancurkan Niniwe Ternyata tidak terjadi Dikatakan juga di dalam Injil Matius Bahwa Nabi Yunus Masuk ke perut ikan Tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari Demikian pun Yesus Akan tinggal di dalam rahim bumi Selama 3 hari Tetapi akan bangkit Dia bangkit Dan pada akhir zaman Akan menghakimi kita Bapak Ibu terkasih Dalam terang sabda pada hari ini Diajak Untuk memiliki semangat tobat Di dalam hidup kita sehari-hari Karena dengan bertobat Itulah yang menghantar kita kepada keselamatan Seperti orang Niniwe yang mendengarkan pertobatan Allah menyesal Dikatakan di dalam bacaan pertama Allah menyesal Rencananya yang Mau Ia lakukan untuk orang-orang Niniwe Dibatalkan Karena pertobatan orang-orang Niniwe Demikian pun Ketika kita mendengarkan Warta pertobatan Dari Yesus sendiri Dan mau berusaha Untuk bertobat di dalam hidup kita Maka kita pun Akan memperoleh keselamatan itu Semoga Tuhan memberkati Terima kasih